Profesor Dr. Ropi Gerung yang sedang meramaikan dunia maya adalah putusan Allah untuk membawa bahasa kaum ini. Bukan hanya Ropi Gerung, seluruh profesor itu putusan Allah untuk mentablikkan ilmu Allah ke umat dengan bahasa masing-masing. Sumpah memenangkan Anies Baswedan, dalam Presiden 2020. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini alamu binallah malam. Semua segini kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024. Gajah. Imam Nabawi Aksa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa bariksa ala sayyidina wa maulana muhammadin wa al-alihi wa sohbi ajma'in. Ahmad Ba'ad. Hadirin. Yang berbahagia, mohon maaf. Pada hari ini, perkenankan saya mencoba untuk belajar ya. Belajar ngaji. Belajar membaca kitab kuning. Ini baru belajar. Jujur aja saya bukan ahli ngaji. Tidak bisa baca kitab kuning, tidak. Ya. Baca kitab guondrong pun banyak salah. Jadi mohon maaf kalau pembacaannya banyak yang salah. Tidak sesuai dengan bubara dan khobar ya. Tapi yang namanya juga belajar mudah-mudahan ini dimalum dan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya akan berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma arina alhaq haqa wa rizukna tiba'ah. Wa arina batila batil wa rizukna jitirabah. Rabbana la ilmalana illa ma'ayamtana kindaka antal a'imul hakim. Rabbishyrahli sodari wa yassili amri. Wa haluq datam milisani yafqahu kalli. Bismillahi wabillahi wa minnaullahi wa'allahu lafi'illahi Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim. Wallahu a'lam biswad. Ini kitab judulnya Al-Mafakhir al-Aliyah. Di Masarul Saziliyah. Al-Taklif Al-Syikh Muhammad bin Muhammad bin Iyad Al-Syafi'i Madhaab Al-Syazili Ya. Masyurubah. Ruhimahullahu ta'ala. Ini adalah kitab Torikoh. Kitab Tasawuf. Di halaman 106. Di sini menjelaskan tentang diantaranya syarat-syarat seseorang menjadi musyid atau Khalifah Torikoh. Ya. sebagaimana kita ketahui akhir-akhir ini dunia medsos diramekan oleh beberapa statement. Mohon maaf. Saya terpaksa mengucapkan namanya dan saya pun sebetulnya terpaksa ikut nimrung mengementari. Sebetulnya awalnya saya tidak ingin mengementari karena saya merasa saya ini doif ilmu dan doif segalanya. Saya berusaha untuk diam saya biarkan semoga nanti ada hentinya. Yaitu terkait terkait mohon maaf ini. Ini mohon maaf mohon maaf sebelumnya. Saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Awos dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para muhibinnya. Insya Allah tidak sekali-kali saya berniat untuk apa ya Suladab tidak. Saya menghormati beliau sebagai katanya seorang musyid Tariqoh saya menghormati juga beliau sebagai seorang murid dari yang saya muliakan Abah Anom saya sangat tahu persis siapa itu Abah Anom Abah Anom adalah seorang musyid Insya Allah musyid kamil-kamil yang saya sangat kagumi beliau yang muridnya ada di mana-mana saya akui kemursi dan Abah Anom saya akui itu dan Abah Aos adalah salah satu dari konon katanya kalau tidak salah mohon maaf kalau saya salah itu adalah murid dari Abah Anom oleh karena itu saya menghormati saya berhati-hati agar saya tidak terkenal sul-adab apalagi Abah Aos ini boleh dikatakan pengamal Tariqoh dan kebetulan saya pun walaupun bukan ahli juga saya pun sama-sama pecinta Tariqoh dan pengamal Tariqoh awalnya saya tidak ingin berbicara saya anggap mungkin ada semacam kekeliruan saya maklumi walaupun saya kaget jujur saja saya kaget ketika dunia medsos geger atas statement Abah Haji Aos yang dengan sangat berani dan lantang mengatakan bahwa Anies Bas Wadan adalah Al-Imam Al-Mahdi sesungguh saya kaget tetapi saya mencoba untuk memaklumi saya mencoba untuk memahami saya berpikir ah mungkin itu adalah sebuah ungkapan seorang ahli sufi yang tidak boleh saya menghukumi secara zahir mungkin itu ungkapan ahli sufi yang disitu ada majaz bukan hakiki kebetulan juga saya mempunyai kesibukan yang lain sehingga saya abaikan walaupun dalam hati sampai sekarang ini saya tetap bertanya-tanya apa sih sesungguhnya yang dimaksud oleh Abah Aos itu terhadap Anies Bas Wadan dengan memberikan gelar Al-Mahdi Al-Imam Al-Mahdi kemudian pun Abah Aos sekaligus memberikan fatwa hukum barang siapa orang yang tidak mendukung tidak memilih Anies Bas dan Dajjal sebetulnya secara syariah saya menolak tetapi karena saya berhusludon berbagus angka mungkin semestipen tadi yang dua semestipen tadi itu ada mengandung rahasia ada mengandung sisi ketasahupan atau Abah Aos ini sedang jazbah dan ini bukan hakiki ya tapi majaz maka saya biarkan walaupun sampai sekarang saya tetap tanda tanya nah kemarin saya dapat kiriman WA dari saudara saya sekaligus disitu ada video Abah Aos yang sangat jelas sekali mengatakan bahwa Profesor Dr. Roky Gerung adalah Rasulullah di mana beliau menjelaskan sebelumnya beliau sholat tahajud dulu dan kemudian beliau katanya tarik nafas sekian sekian ribu dan selanjutnya nanti akan ada lihat dalam cuplikan videonya setelah itu beliau seolah-olah ingin mengatakan kepada kita beliau mendapatkan ilhamlah sepertinya dari Allah serta-tanya berjikir bahwa Profesor Dr. Roky Gerung adalah Rasulullah saya mulai lagi dibuat kaget lagi jujur aja nalar saya tidak terima akal saya tidak terima termasuk pengetahuan pun tidak pengetahuan saya pun tidak terima tetapi tetap saya merasa ini Abba Os mungkin sedang jazbah atau apa saya masih tetap berbagus sangka walaupun benak saya dipenuhi oleh tanda-tanya tanda-tanya sebetulnya saya tidak ingin mengomentari Abba Haji Gawas di video ini keharusannya saya ini tabayun mohon maaf ini kepada Abba Haji Gawas dan muridnya saya bukan tidak mengagumkan tabayun tetapi kondisi saya yang tidak memungkinkan terpaksa ini dalam keadaan terpaksa saya berbicara di medsos pertama karena memang Abba Os itu sendiri itu berbicara caranya di medsos tentu saya pun harus menjelaskan pun di medsos sebelumnya saya akan mencoba untuk membahas terkait Abba Haji Gawas berita yang sampai kepada saya bahwa katanya Abba Haji Gawas itu adalah seorang musyid musyid teriqoh kodriyah wa naksyabandiyah oke saya percaya tetapi ketika Abba Haji Gawas memberikan statement bahwa Profesor Doktor Anies Baswedan adalah Al-Imam Al-Mahdi kemudian memberikan fatwa yang tidak mendukung tidak memilihnya adalah Dajjal ditambah berita tadi pagi bahwa Profesor Doktor Roki Gerung adalah Rasulullah saya menjadi ragu apakah ini betul Abba Haji Gawas ini seorang musyid atau tidak yang saya dengar entah ini benar atau tidak namanya juga Khobar apalagi Khobar di Mersos Khobar itu ada dua makna ada Khobar yang buruk ada Khobar yang baik oleh karena itu saya sangat berhati-hati terkait khabar itu saya dapat khabar bahwa Abhanam Suryalaya sebelum wafat dan sesudah wafatnya belum pernah mengangkat siapapun jadi musyid penerusnya baik secara alisan maupun secara wasiat tulisan itu yang saya tangkap Allah maupun benar atau tidak itu internal warga besar Abhanam itu sendiri bagi saya hal itu tidak terlalu penting karena tidak ada kaitannya dengan saya baik itu Abhanam menurunkan musyid menunjuk musyid atau tidak itu bagi saya tidak terlalu penting walaupun menunjuk seorang musyid penggantinya saya bersyukur hanya saja jika betul Abhanam Suryalaya itu rahimah Allah tidak menurunkan musyid kemudian muncul ada orang yang musyid penerus Abhanam ini menjadi sebuah masalah besar mengapa sebabnya yang saya ketahui yang saya pelajari tentang musyid ini sangat ketat sekali para hadirin tidak sembarang orang menjadi musyid kecuali oleh tiga perkara di dalam kitab anwarul kutsia karangan sehwaf asya eron dikatakan saya langsung ke bahasa indonesianya saja seorang musyid harus ditunjuk oleh tiga itu yang pertama seorang musyid harus ditunjuk oleh sheikhnya di majlis menjadi seorang musyid jadi musyid tidak bisa mengangkat dirinya sendiri musyid tidak bisa diangkat oleh siapapun tetapi musyid harus diangkat oleh gurunya yang sama-sama di satu majlis di majlis tarekat maksudnya jadi musyid tidak bisa mengangkat diri sendiri dan tidak bisa diangkat oleh selain musyid kecuali oleh gurunya oleh sehnya kalau ternyata gurunya tidak mengangkat menjadi musyid maka harus ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam baik dalam mimpi maupun dalam keadaan tajasud jika tidak juga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam seorang bisa jadi musyid harus ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui sir orang tersebut nah yang ketiga ini tentu bukan orang sembarangan karena orang yang bisa berkomunikasi dengan Allah melalui sir kalau menurut saya itu hanya dari golongan min jumlah il awliya dari golongan wali-walinya nah jika seseorang tidak diangkat oleh gurunya oleh musyidnya juga tidak diangkat oleh Rasulullah tidak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dipastikan orang itu bukan musyid sekali lagi saya katakan bukan musyid jadi bukan musyidannya batal tapi memang bukan musyid ya kedudukannya sama saja sebagai seorang ikhwan diantara murid-murid dari musyidnya ya kedudukannya sama dengan ikhwan orang tersebut tidak perlu diperlakukan sebagai seorang musyid karena kedudukannya sama dengan ikhwan dan seseorang tidak bisa jadi musyid hanya karena ada hukumannya mimpi atau bisikan-bisikan tidak tidak bisa atau dari apa ya dulu waktu rupanya mama lagi hidup masih cincin ke saya kemudian dijadikan cincin itu bukti bahwa beliau diangkat jadi musyid tidak bisa seperti itu atau ada berita oh dulu mama ngomong kesipulan bahwa saya ini ditunjuk untuk apa ya jadi jadi orang yang diminta pendapatnya oleh murid-murid mama maka itu tidak bisa diadikan musyid oh dulu saya ini orang yang sangat disintai orang paling akrab dengan mama maka kemudian dia mengasasinya di musyid bahkan di dalam kitab Anwarul Kutsiyah disebutkan andai katapun gurunya datang dalam mimpinya kemudian gurunya tersebut memerintahkan untuk menjadi musyid maka di dalam kitab Anwarul Kutsiyah itu tidak sah kemursidannya itu gurunya yang datang tetapi dalam kitab Anwarul Kutsiyah Syihwab Asyarwani mengatakan itu tidak sah menjadi musyid tetap musyid harus diangkat oleh gurunya yang ketika masih hidup secara lisan atau secara tertulis dan ada saksinya lebih utama dan harus diangkat oleh Rasulullah baik dalam mimpi maupun dalam jajah sur dan harus diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui syir orang tersebut selain itu dia tidak bisa mengklaim dirinya seorang musyid baik berhadirin saya akan mencoba beberapa persyaratan seseorang bisa menjadi musyid menurut kitab mafakhirul aliyah ini Bismillahirrahmanirrahim dan syarat-syarat seorang sheikh artinya seorang sheikh musyid yang sheikh tersebut melakukan talqin kepada muridnya pada murid musyid tersebut yaitu ada lima yang pertama orang tersebut harus bisa merasakan mencicipi dengan sangat jelas bagaimana nikmatnya pengalaman-pengalaman ilmu tarikhahnya bagaimana nikmatnya faidahnya natijahnya zikir tarikhah orang tersebut merasakan langsung zokiahnya merasakan langsung korbunya merasakan langsung buah-buah dan natijah-natijah atau faidah-faidah zikir yang dia amalkan artinya dia pengalaman dalam hal zikir dalam segala sesuatu keajaiban faidah utamaan zikir orang tersebut mengalami itu yang pertama yang kedua dan ilmunya 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 sariahnya ilmunya 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 tarikhahnya sariah orang tersebut bersanad dan punya guru sariah punya guru tasawuf punya guru tarikhah fitihnya suheh tasawufnya suheh tawhidnya suheh apalagi terkatnya yang ketiga wahimmatun aliyatun dan cita-citanya semangatnya aliyah tinggi orang tersebut punya cita-cita ingin mendapatkan ridhonya Allah ingin mendapatkan cintanya Allah ingin mendapatkan ma'rifatnya Allah sekali-sekali tidak ada kita cita atau keinginan atau giroh ingin menjadi masyur bahkan ingin menjadi musih sekalipun tidak ada di dalam kulbunya bertarekot ingin kaya tidak ada maka dikatakan himmatun aliyah karena beliau ingin dekat dengan Allah ingin dicintai oleh Allah ingin mendapatkan ridhonya Allah ingin ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dikatakan himmatun aliyah yang ke empat wahalatun marudiyah dan tingkahnya itu marudiyah disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ucapannya perbuatannya kolbunya disukai oleh Allah tingkah lakunya ucapannya tidak ada ucapan yang dibenja oleh Allah begitu juga perbuatannya begitu juga cita-citanya kolbunya rasanya semuanya disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima wabasi rotun nafidhun dan penglihatan batiniannya itu menembus rahasia ada yang menafiskan ini adalah mukasyafah nah ini lima syarat menjadi seorang musib itu mutlak harus ada di dalam diri seseorang ya maka ketika seorang yang kemusib sama sekali tidak ada yang lima ini maka sesungguhnya itu khadrib ya di dalam kitab ini pun dijelaskan sekalipun umpamanya tidak ada lima hanya ada dua atau tiga itu masih dibolehkan yang mencukup syarat untuk menjadi musib tetapi kalau syarat tidak ada maka dipastikan orang itu bukan musib yang kemudian tentu ada juga hal-hal yang membatalkan seseorang menjadi musib disini dijelaskan apa yang pertama al-jahlubiddin orang tersebut bodoh kepada agama fikihnya tasawufnya tarikatnya bodoh kemudian wa'if otuh bermuslimin dan perbuatannya merusak menodai kehormatan muslimin yang selanjutnya yang ketiga watuhulu malayu nah dan ucapan dan perbuatannya tak bermana orang tersebut dalam ucapannya kemasukan sesuatu yang tidak bermana ngaur ngacok perbuatannya ngaur ngacok tidak ada maknanya tidak berfungsi bahkan menemukan mudor kemudian wa'idba'ul hawa fikulisya'in dan lebih condong mengikuti hawa nafsu dalam seluruh perkara ya dan dalam kepemimpinan terkontaminasi terkontaminasi oleh politik terkontaminasi oleh sesuatu yang tidak ada kaitannya sama dengan kepada terekat yang tidak ada kaitan dengan kema'rifatan bahkan bertolak belakang fakta-fak fakta-fakanya lebih kepada kepentingan politik ajakannya lebih kepada kepentingan duniawi kemudian perintah darangannya lebih kepada jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini yang dikatakan itba'ul hawa fi kulisyen kemudian selanjutnya wasu'il khuluk inugwe'i mubalakin dan ahlaknya sangat buruk yaitu dari segala sesuatu yang menibukan faedah lebih banyak pada mudaratnya pada kerusakan maka sekalipun dia awalnya menjadi soal musid ini akan gugur oleh yang lima yang lima syarat musid bisa gugur oleh yang lima yang menjadikan gugurnya seorang musid baik para hadirin saya komentari terkait apa yang dikatakan oleh Abba Haos maka saya akan melihat dari sisi syariah di dalam kitab Inaroto Duja boleh kita menilai seseorang seorang musid sekalipun atau ahli majdub sekalipun dari sisi syariah jika dalam sisi syariah ada hilaf ada tojainyah dengan syariah dalam ucapannya maka boleh kita mengharamkan ya walaupun umpahnya dari sisi tes saw di sisi Allah dia bagus tetapi dari sisi syariah dari sisi pikir ada sesuatu yang berbeda melanggar maka secara syariah kita boleh mengharamkan oleh karena itu saya akan menilai ucapan Abba Haos dari sisi syariah yaitu ucapan Abba Haos mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah al-imamu al-mahdi dan yang tidak mendukung adalah dajjal maka secara syariah ini adalah sesat ini adalah kazib ini tidak boleh diikuti dan wajib diharamkan karena al-imamu mahdi secara hakiki ini harus sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad s.a.w. nanti pembahasan imam mahdi mungkin di lain waktu saya akan globalnya aja al-imamu mahdi yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. yang menjadi pemimpinnya umat islam sebelum datangnya Nabi Isa s.a.w. itu bernama sesuai dengan sesuai sama dengan nama Nabi Muhammad dan orang tuannya pun sama dengan Nabi Muhammad ya dan berikut ciri-cirinya jadi dari sisi nama aja itu sangat jauh dengan panis maka secara syariah ucapan Abba Aus ini sesat dan menyesatkan harum kemudian ketika Abbas mengatakan yang siapa saja yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Dajjal maka ini lebih lagi sangat bertentangan dengan hukum dengan syariah karena apakah mungkin seorang Imam Mahdi Mahdi itu mencalonkan jadi presiden apakah mungkin seorang Imam Mahdi itu kemudian terlibat politik maka apakah mungkin seorang yang tidak mendukung seorang calon presiden menyesatkan seorang Anies itu ada kaitannya dengan agama dengan syariat sehingga dihukum Dajjal justru sebaliknya ketika kita menghukumi yang tidak mendukung Anies itu Dajjal maka yang menghukum Dajjal ini kalau kita dukung maka kita menjadi haram selanjutnya Abah Haji Awas mengatakan Profesor Doktor Rokigurung adalah Rasulullah tafsiran Rasulullah yang dimaksud oleh Abah Awas baik secara majazi artinya Rasulullah disini bukan Dajjal seorang bukan menunjukkan Dali pada Dajjal utusnya Allah yang sifatnya menyebarkan wahyu dari Allah untuk manusia katakanlah ini majaj utusnya ada seseorang yang diutus oleh Allah umpamanya majajnya Rasulullah disini bukan bukan merupakan Dajjal kenabian Dajjal kemuliaan di sisi Allah yang menjadi utus Allah untuk menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah untuk umatnya katakan ini sebuah majaj yaitu Rasul disini umpamanya menurut pandangan Abah Awas adalah seorang yang diutus oleh Allah umpamanya ini tetap tidak berlaku ya walaupun ini majaj apalagi ini secara hakiki kalau ini Rasulullah yang dimaksud oleh Abah adalah hakiki berarti Rokigrum adalah punya derajat kemuliaan di sisi Allah seorang yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Rasul dan Nabi adalah orang yang diberi wahyu maka ini lebih-lebih sangat menyesatkan oleh karena itu saya bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Abah Awas ini adalah sebuah kesesatan yang nyata zolun muzil baik dari sisi syariah maupun dari sisi tohid dan pesam semoga ini bisa sampai kepada Abah Awas dan saya insyaallah siap untuk berdiskusi maaf ya ini bukan mengajak debat siap untuk berdiskusi membahas hal ini dengan tentu dengan referensi kitab-kitab terkait kitab-tarekat dan kitab dasau karena Abah Awas ini seorang mursi katanya maka tentu pembahasan adalah secara pahit dan dasau tapi saya jujur saya tidak bisa diskusi harus ke tempat yang jauh di luar pendok saya karena saya katakan awal sebab saya punya kesibukan di siang hari maupun di malam hari yang harus fokus saya laksanakan di pendok saya tetapi kalau diskusi di pendok saya insyaallah saya bisa di selasal kesibukan saya saya bisa mungkin untuk berdiskusi silahkan saya siap membuka diri untuk berdiskusi untuk membahas statement Abah Aus yang pertama yang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah Al-Imam Al-Mahdi kemudian justifikasi yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah lajar yang ketiga yang mengatakan Stimna Abah Aus mengatakan Profesor Doktor Kegurung adalah Rasulullah Muhammad tiga perkara tadi bisa didiskusikan dengan saya insyaallah dipendok saya insyaallah ini diskusi untuk membuka kebenaran bukan untuk mencari kebenaran tentu diskusi harus disertai dengan kitab-kitab Torikoh insyaallah disini disiapkan kitab-kitab Torikoh saya menyiapkan sekitar kurang lebih 50 judul kitab-kitab Torikoh insyaallah dari dalam maupun dari luar negeri kemudian saya akan tegaskan sekaligus saya juga tabayun melalui Youtube ini mabit khusus saya bertanya melihat kepada yang terhormat yang saya muliakan Abah Haji Aus saya perlu bertanya apakah Abah Haji Aus ini ditunjuk langsung oleh Abah Anong untuk menjadi khalifah ketika Abah Anong hidup secara sore secara jelas yaitu tentu dengan adanya ijab kabul selayaknya dalam dunia Torikot adanya ijab kabul seorang guru mengangkat muridnya tentu ada ijabnya dan ada kabulnya oleh muridnya apakah Abah Anong pernah mengatakan ya Haji Aus apakah Abah Anong mengucapkan itu kepada Abah Haji Aus dan kemudian dijawab oleh Abah Haji Aus dan kemudian disaksikan oleh para muridin muridin Abah Anong atau kalau pun tidak apakah Abah Haji Aus menerima surat wasiat dari Abah Anong yang mulia yang dimana isi surat itu menuju Abah Haji Aus sebagai seorang musyid maka kalau ada mohon bisa membuktikannya khususnya kepada saya tentu harus ada saksinya dan itu bisa dibuktikan kepada saya kalau berupa surat tolong buktikan kepada saya dan saya berharap ini bukan hanya pengakuan jadi saya ingin sangat jelas tidak retorika tidak bertel-tel pertanyaan saya apakah Abah Anong pernah melakukan ucapan ijab tersebut dan kabul dari Abah Anong seperti yang tadi jawabannya pernah atau tidak siapa saksinya harus tegas pernah atau tidak siapa saksinya kapan dan dimana kalau penyedik itu tidak ada maka harus ada ucapan ada ada tulisan tolong tulisannya kalau bisa diperlihatkan kepada saya maka jika Abah Haji Gawas bisa buktikan itu saya akan mengakui Abah Haji Gawas adalah seorang musib tetapi jika itu tidak ada mohon maaf Abah Haji Gawas mohon maaf bukan saya surat adab demi tegaknya marwah toliqoh demi agungnya marwah toliqoh agar tidak tercoreng oleh oknum yang ngaku-ngaku musib maka terpaksa saya meminta kejelasan itu karena di dalam kitab Anwarul Qusiyah dikatakan ketika seseorang mengaku-ngaku musib padahal dia tidak diangkat oleh musibnya maka sesungguhnya kehancuran bukan hanya kepada dirinya tetapi kepada orang lain kepada murid-muridnya dan dalam kitab Fatul Arifin karangan Syamad Khotib Syambas dijelaskan barang siapa orang yang bukan musib ngaku-ngaku musib maka lewat 40 hari dia akan wafat dan setiap orang yang bukan musib minallah indallah di sisi Allah maka biasanya akan kentara Allah akan dohirkan kecacatan-kecacatan seseorang jadi musib kecacatan-kecacatan bukti-bukti bahwa dia jadi musib bahwa dia bukan musib yaitu banyaknya ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan ilmu syariah apalagi ilmu pereka kemudian akan dibuktikan dohirnya ucapan perbuatannya lebih condong kepada duniawiah kepada mencari harta kepada mencari kemasyuran dan banyak lagi ciri-cirinya karena setiap musib semakin dia musib maka semakin ucapannya mengingatkan muridnya untuk melibis cinta kepada Allah ucapannya selalu membahas tentang Allah tentang cinta Allah tentang ridha Allah dan ucapannya selalu untuk melakukan syariah islam ucapannya selalu untuk aman ma'ruf dan selalu nahim muka dan perbuatannya itu menimbulkan berkah bagi lingkungannya bukan menimbulkan maksadat bukan menimbulkan fitnah di muka bumi ini baik terhadap dirinya maupun pada orang lain demikian semoga video ini bisa sampai kepada yang terhormat Abah Haji Gawas mohon maaf saya yang muda ini yang fakir-hakir mohon maaf di gasur adab saya katakan bahwa ini terpaksa ini terpaksa karena adanya permintaan kepada saya untuk menjelaskan hal ini dan ini adalah insya Allah saya akui ini salah satu kewajiban saya untuk menyampaikan yang harus saya sampaikan apalagi berkaitan dengan Torikoh berkaitan dengan dunia kemursidan demi marwah Torikoh demi marwah musid dimanapun berada khususnya demi marwah agama Islam demi selamatnya umat dari fitnah fitnah dajar saya Yusuf Al Mubar sebelumnya dan sesudahnya memohon maaf dan ampun kepada khusus Abu Haji Ghaos umumnya kepada semua muhibinnya kepada umat Islam masyarakat Indonesia jika perbuatan yang saya ucapkan ini bersalah saya mohon maaf dan saya tidak akan merasa diri saya benar mungkin saja apa yang saya ucapkan ini saya salah kemudian saya berdoa saya berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengampuni dosa saya dan dosa Abu Haji Ghaos dan Allah memberikan taufik hidayah kepada Abu Haji Ghaos memberikan kesehatan jasmani dan rohani ilmu yang manfaat rohani yang baik makam yang tinggi di sisi Allah dan istiqamah dan selamat di dunia akhirat dan khustul khatima begitu juga kepada seluruh murid-muridnya muhibin-muhibinnya semoga semuanya pun diampuni oleh Allah diberi taufik hidayah jadikan orang yang soleh istiqamahkan diselamatkan di dunia akhirat dan khustul khatima diberi rizki yang halal yang banyak menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pengamal korekot yang dicintai oleh Allah oleh Rasulullah dan diterima oleh Syekh Abdul Qajalani diterima oleh Rasulullah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya berharap mudah-mudahan amin doa ini di jabat oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian para dirin sebelum saya mengakhiri kalimat ini video ini maka saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan adalah berupa dugaan saya analisa saya asum saya yang tentu dugaan saya analisa saya asum saya ini belum tentu benar mohon di maaf jika ada kesalahan semoga dimaklum wallahumu'afiq illa'aqwa'mi tarik illahi taufiq walhidayi walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati